Bismillahirrahmanirrahim Bisa mempelajari akidah islam al-sunnah wal-jamaah yang baik dan benar disesuaikan dengan dari Al-Qur'an yang sebenarnya dipahami oleh salah penerima Karena akidah itu merupakan asas ibarat wohon, maka akidah itu ada pada akarnya Usahakan ini diperkuat agar kita bisa lebih istiqam dalam menjalankan ketahatan kepada Allah Ta'ala Yang kedua belajarlah fikir-fikir yang berkenaan dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan sehari-hari Di antaranya sholat, belajar di sholat yang sesuai dari Al-Qur'an sunnah Nah sholat itu memiliki syarat sah, yaitu masyid Maka jangan lupa untuk mempelajari tata cara berbudu, ayamu, mandi junuk, kita membuasakan Memang pasti ada kalanya kita mandi junuk Kemudian yang kedua, sebagaimana kalau di SMA 1 Jogja, 3 Jogja, 53 Bandung, SMA 1 Balikpapan, SMA Sekian di Jakarta Mereka rata-rata kalau mau lanjutkan kuliah pasti mencari kampus-kampus yang terbaik Kita sebut misalnya UGN, UTS, ITB, dan lain-lain Kenapa orang maunya masuk di sana? Kenapa tidak sembarang kuliah? Jawabannya mereka mencari kualitas Dan termasuk di antara standar kualitasnya adalah dosennya Maka fitrah manusia, mereka akan mencari guru-guru yang menurut mereka berkualitas Yang bisa mengajarkan kepada mereka apa yang ingin mereka ketahui dengan baik Maka dalam masalah agama pun sama Saya menyarankan kepada Mas Dedy Qobush ya Kepada teman-teman semuanya baru masuk Islam Pilihlah guru-guru yang terbaik Yang memiliki kompetensi dalam mengajarkan agama ini Agar agama Islam ada juga baik dan sinkoma Kalau saya boleh sebut nama Misalnya kalau di awal-awal ini belajarlah kepada Al-Ustaz, Dr. Syantif Riza Basalam Alasannya beliau doktorat Dari majinah Kuliahnya didakwah Kemudian penyampaian yang baik, halus Dengan diksi yang lama-lembut Dan tata cara penyampaian yang mungkin sangat mudah untuk diterima Kalau juga boleh sebut nama Misalnya Ustaz Nuzul Zikri Karena beliau juga termasuk Ustaz yang memberikan kompetensi dalam bidangnya Kemudian lemah-lembut dalam penyampaiannya Sangat mudah direwikakan apa yang disampaikannya Kemudian karena beliau juga domisili di Jakarta Dedy juga di Jakarta Tapi teman-teman yang lainnya juga baru masuk Islam di Jakarta Bisa mencoba untuk menghadirkan jenisnya Kalau saya tidak salah di Sabtu malam Di Masjid Nurul Iman Berkel Semoga bisa kepain-kepain main ke sana Kita coba mendengarkan Saya akhiri video ini Selamat atas masa Islamnya Saya doakan semoga senantiasa Kita semua diberikan Allah ke istiqam Sampai akhir ayat Kita semua dikumpulkan yang surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.